Hai sebelum mulai subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis Hai pemirsa jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kue niasupreati Oke kali ini saya membuat brownies kukus coklatos ya bahannya sangat ekonomis ya pembuatannya juga sangat gampang pemirsa ya oke mau support dan dukungannya dengan cara diklik share komen like dan subscribe nya ya kita saling support saling dukung biar channel kita lebih maju dan berkembang ya oke buat teman-teman semuanya buat pemirsa semuanya mohon bantuannya ya untuk diklik di share komen like and subscribe ya karena subscribe itu gratis ya oke kita lanjut aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya ya let's go terima kasih pemirsa kita akan jelaskan bahan-bahannya ya Oke ini gula pasir sebanyak 3 senok makan ya kalau misalkan ingin lebih manis lagi silahkan tambahkan aja ya sesuai dengan selera selera kita masing-masing ya kemudian kita menggunakan telur sebanyak dua butir ya pengembang kue kita menggunakan setengah senok teh saja ya tepung terigu sebanyak 125 gram baking powder setengah sendok teh saja kita menggunakan pasta coklat ya secukupnya secukupnya saja kemudian kita menggunakan satu buku coklatos ya satu buku saja pemirsa ya dan susu kuntar manis sebanyak satu bungkus saja Oke kita satukan bahan kering dahulu ya tepung terigu buku buku coklatos dan baking powder ya kita satukan pemirsa ya Oke sebanyak setengah sendok teh saja ya kemudian kita akan memiksa ya bahan yang bahan yang lainnya pemirsa ya mohon maaf ya ke 100 ml air putih yang matang ya yang matang kondis saya kemudian 50 ml minyak kelapa ya Oke kita akan mixer ya telur ke pengembang kue dan gula pasir ya kita akan kekocok telurnya satu persatu ya Oke kita mixer terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 すだけ setengah setengah selamat menikmati 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 hai 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 masukkan air ya hai 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 dipergunakannya cuma 50 milis saja kita masukkan minyak kelapa ya banyak 50 mili sama ya berbandingannya oke lalu kita akan masukkan ke dalam loyang yang udah kita alasi dengan kertas roti ya seperti biasanya kita olesi dengan minyak kelapa kita akan tuangkan dahulu brownies bahan brownies adonan brownies begitu pemirsa kita tuangkan secara perlahan saja pemirsa kita ratakan kita tuangkan semuanya ok kita ratakan pemirsa kita ratakan sampai rapih ok ini dikukusnya lumayan agak lama kita perlukan menit kita perlukan menit kita perlukan dahulu brownies biar rata kita taburi dengan wijen kita taburi dengan wijen ok pelan-pelan saja kita akan kukus pemirsa kita akan perlihatkan nanti hasilnya pemirsa kita siap kukus pemirsa ya tonton terus sampai selesai ya terima kasih jalan jalan kita lihat ya browniesnya udah matang pemirsa ya kita akan akar ya oke oke pemirsa inilah hasilnya ya brownies kukus coklatos ya kita akan keluarkan dari loyang ya kita akan pindahkan ke mica ya kita keluarkan pelan-pelan ya pelan-pelan saja ini dikukusnya agak lama ya 25 menit atau 30 menit apa bro nah ada yang pakai ini ya kita balikkan harus pelan-pelan ya karena tekstur barunya sangat lembut ya ini masih panas pemirsa ya masih panas masih panas pemirsa oke kita balikkan ya nah ini dia ya hasilnya brownies kukus coklatos dengan 2 telur saja oke semoga oh bermanfaat ya oke mau support pengguna dengan cara di klik share komen like dan subscribe ya terima kasih banyak nanti berjumpa lagi di video selanjutnya terutama di tutorial bikin kue minyak supri hati ya oke bye terima kasih selamat 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 Terima kasih.